Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma barik lana firojab wa syakban Obalirna Ramadan Ada tiga hikmah dibalik doa itu Yang pertama, bahwa doa itu Kita memang dikondisikan secara syariat Dicontohkan oleh Rasulullah Bahwa persiapan menjelang Ramadan itu seperti atlet Yang memang mempersiapkan diri dengan bentuk-bentuk warming up Sehingga betul-betul bisa ketika masuk Ramadannya Atau masuk pada masa perlombaannya Atau ujian-ujiannya Itu sudah terlatih selama rojab dan syakban Artinya, masa-masa persiapan rojab dan syakban Itu adalah betul-betul bisa menyambut Ramadan dengan maksimal Sebagai bentuk Contoh adalah seorang petinju Dia akan mencari Sparring partner yang memang Di atas dia Dengan harapan nanti ketika Ramadan Atau ketika masa dia berlomba Dia betul-betul bisa mengalahkan Lawan-lawannya Yang memang dibuat se-level Sedangkan dengan sparring partner Dia punya target yang tinggi Nah, begitulah kita ketika menjelang Ramadan ini Kita sudah berlatih Semoga masa dua bulan adalah masa yang cukup Walaupun sesungguhnya Ramadan yang lalu Kita di akhir masa perpisahan dengan Ramadan Kita mempersiapkan diri untuk sebelas bulan selanjutnya Sampai Ramadan tahun ini Betul-betul dengan iklim atau suasana Ramadan Yang memang seharusnya dengan penuh aktivitas ibadah Kemudian yang kedua Hikmat dari doa itu adalah Barik lanafi rojab wa syakban Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa tidak Ramadan tidak minta keberkahan? Ternyata Ramadan penuh dengan keberkahan Artinya Antara rojab dan syakban Kita memohon keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan aktivitas kita berlatih itu Semoga nanti di bulan Ramadan Kita bisa punya keberkahan-keberkahan yang kita ambil Dengan bentuk-bentuk pembiasaan diri Selama rojab dan syakban Bahkan sebelas bulan sebelumnya Artinya Kita menyiapkan bentuk-bentuk keberkahan itu Agar kita fokus juga Nah, diantara hal yang terkait dengan ekonomi Atau hal-hal yang terkait dengan tradisi Sesungguhnya Ramadan itu Ada banyak tantangan Terutama 10 hari terakhir Kalau secara tradisi Kita melihat di tempat-tempat ibadah Masjid dan musholah terutama 10 hari awal itu rata-rata penuh masjid Tetapi masuk ke 10 hari kedua Bahkan 10 hari terakhir Orang justru meninggalkan masjid Tidak seramai awal-awal puasa Dan ini menyebutkan Tentang kita sudah mulai menjauh tentu dari berkah itu Harusnya semakin Ramadan akan berakhir Kita semakin bisa fokus Nah, mohon keberkahan itu adalah Semoga kita juga disiapkan Agar Ramadan itu kita bisa fokus Tidak memikirkan hal yang terkait dengan ekonomi Atau dunia Nah, tidak sibuk dengan baju baru Sementara rojab dan saban Kita juga sudah harus persiapkan Kemudian yang terakhir Yang ketiga Yang terkait dengan keberkahan Ramadan ini Di dalam bulan Ramadan Keberkahan-keberkahan itu berlimpah Amal-amal sunnah Itu setara dengan Pahalanya ataupun ganjarannya Dengan amal-amal wajib Apatah lagi amal-amal wajib Begitu masuk Ramadan Dia akan berlipat ganda Nah, menang banyak disini adalah Apapun yang kita lakukan akan berlimpah Dari amalan-amalan ringan Dia sudah setara dengan amal-aman besar Dan ini menjadi bagian dari Pendiasaan kita di sebelas bulan ke depannya Sehingga sepanjang tahun Kita merasakan suasananya Suasana Ramadan Nah, dengan makna Menang banyak ini adalah Kita punya tabungan Yang insya Allah menjadi bagian dari karakter kita Dan memang Selama Ramadan Dipersiapkan dengan bentuk-bentuk Pembiasaan ibadah Kita berlomba Hatam Quran Bahkan ada yang menargetkan Tiga kali hatam Empat kali hatam Kemudian menambah hafalan Kemudian beritikaf Kiamul Lail Selain Tarawih Dan memaksimalkan dengan puasa-puasa Yang terkait dengan Kegiatan sosial Dan tentu Itu ketika menjadi pembiasaan Setelah Ramadan Kita terbiasa Semoga harapan kita Yang terkait dengan menang banyak ini adalah Mendorong kita untuk manusia yang lebih baik lagi Bagaimana capaian Ataupun cita-cita Masuk Ramadan Untuk mencapai ketakwaan Dan kita insya Allah akan diwisuda Setelah Ramadan ini Dengan bentuk-bentuk gelar Mutakin itu Bukan hanya sekedar sebutan Tetapi menjadi bagian dari karakter Wallah alam bishawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton